Pengusaha tambang asal Medan, Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian karena kedapatan memiliki senjata api dan softgun berbagai jenis. Selain senjata api, jenis bareta, petugas juga menyita ratusan amunisi aktif. Puluhan senjata api dan airsoftgun dari berbagai jenis dan merek ini disita petugas kepolisian daerah Sumatera Utara dari rumah seorang pengusaha tambang asal Medan berinisial S di kawasan Titik Kuning Medan, Sumatera Utara. Selain menyita senjata api laras panjang dan pendek, polisi juga menyita ratusan amunisi dan senjata tajam. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara Kombes Polis Nur Kuala mengatakan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan warga yang resah karena sering mendengar suara letusan senjata. Sementara itu tersangka S mengaku senjata api jenis bareta dibeli dari Oknum Aparat dengan harga 7 juta rupiah. Tersangka juga mengaku menggunakan senjata api tersebut karena terus mendapat intimidasi dari warga. Terima kasih.